Intro Jadi sekarang sudah ada 9 partai politik yang merestui Prabowo dan Gibran Raka Bumi Ngeraka Alhamdulillahirrahman Kami sempat kaget Bang, Prabowo akhirnya memilih Gibran Raka Bumi Ngeraka dari sekian banyak figur di Kualisi Indonesia Maju Pertimbangannya apa Bang? Ya, sesuai yang kita bahas berulang kali di baik catatan demokrasi, apapun lah program TV One ini saya sudah sampaikan berulang-ulang kali bahwa memang sekali lagi bahwa keputusan calon wakil presiden Pak Prabowo itu dilakukan dengan cara musyawara untuk mufakat para ketua umum dan Alhamdulillah setelah Bang Zulhas pulang dari kunjungan kerja luar negeri mendampingi kunjungan kenegaraan presiden kita bisa bertemu terjadilah pertemuan rapat kumpul semua itu hari minggu malam yang lalu dan Alhamdulillah semua sepakat musyawara untuk mufakat memutuskan nama Mas Gibran mendampingi Pak Prabowo tentu sebelumnya hari Sabtunya Partai Golkar secara resmi dalam rapi menas Partai Golkar mengumumkan memutuskan nama Pak Prabowo bersama Mas Gibran seperti itu nah apa alasannya yang saya tangkap adalah bahwasannya pilihan ini dalam rangka memastikan keberlanjutan rekonsiliasi yang sudah dibangun oleh Pak Prabowo bersama Pak Jokowi bagaimana Indonesia sekarang sudah punya modal besar modal persatuan yang dimulai dengan rekonsiliasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang menyebabkan apa kita punya modal besar persatuan persatuan ini adalah menjadi modal pemerintah Pak Jokowi untuk menghadapi krisis yang melanda seluruh dunia mulai pandemi COVID-19 yang menghantam seluruh dunia Alhamdulillah Indonesia salah satu negara terbaik yang bisa menghadapi pandemi COVID-19 kita dipuji dan diberikan apresiasi oleh PBB dan juga berbagai negara besar bahwa Indonesia salah satu negara tersukses dalam dan yang mampu menghadapi pandemi COVID-19 itu satu saya potong mohon maaf Bang rekonsiliasi dan juga keberlanjutan ini apakah hanya kemudian dilihat dari sosok Gibran anak presiden saja apakah kurang Eric Hoviva Erlangga dan juga yang lain-lain Bang tidak keberlanjutan kan mereka sing sabar ini kan belum selesai langsung saja dijawab Bang Andre langsung saja Bang tadi saya kan nonton Bang Adian tadi bicara aman tadi kita potong-potong dulu Bang aman jadi itu yang pertama yang kedua adalah gak dijawab nih Bang yang tadi ya ini mau masuk ke jawab sabar yang kedua adalah memang kita tahu teman-teman mahasiswa ini adik-adik kita anak muda saat ini adalah pemilih mayoritas di 2024 nah ada keinginan dari partai-partai dan juga aspirasi dari masyarakat dan juga relawan yang menginginkan anak muda jangan lagi hanya sebagai objek ya kita bicara Gen Z kita perhatian sama anak muda ya perhatian sama Gen Z perhatian sama milenial tapi faktanya hanya dimanfaatkan sebagai suara ya untuk kemenangan nah disinilah perannya mas Gibran sebagai anak muda yang punya visi ya dimana Pak Prabowo sebagai tokoh senior ya punya pengalaman ya punya stabilitas dan rekam jejak ditambah dengan mas Gibran yang punya visi energi dan inovasi anak muda ini bisa memenuhi ekspektasi dan harapan seluruh warga negara Indonesia Bang Henry poin itu menarik Bang apa yang dimanfaatkan dari Gibran sehingga bisa jadi daya ungkit daya jungkit buat Prabowo Subianto tadi saya sampaikan jadi sekian banyak yang berpengalaman tadi saya sampaikan pertama tadi anak muda mas Gibran faktanya representasi anak muda dan anak muda mayoritas pemilih di 2024 yang kedua banyak orang bilang mas Gibran itu mohon maaf ada seniornya Bang Adian bilang mas Gibran itu anak ingusan tapi faktanya mas Gibran itu wali kota yang salah satu wali kota yang sukses membangun daerahnya bayangkan saja di saat beliau dilantik menjadi wali kota ekonomi solo itu minus 1,74% saat dia wali kota kita bicara 2022 yang lalu ekonomi solo bisa jadi 6,25% padahal rata-rata ekonomi nasional waktu itu hanya 5,3% 5,3% ya Alhamdulillah terima kasih masukannya tapi itulah faktanya Cahimin malah yang memuji jadi menurut saya ya menurut saya ini anak muda berprestasi ya dan satu lagi nanti pasti masuk ke dalam bicara soal politik dinasti pasti kan ujungnya disitu saya mau mengutip abang yang narik kesana gak apa-apa gak ada yang bilang menarik kesana sebelum itu masuk karena segmennya masih panjang pasti akan sampai ke situ lebih baik kita selesaikan di segmen ini saja jadi saya saya ingin sampaikan ya saya ingin mengutip pernyataan mas Hasto dan Mbak Puan bosnya Bang Adian mas Hasto dan Mbak Puan sewaktu Mas Gibran maju menjadi wali kota Solo beliau menyampaikan bahwa pemilihan Mas Gibran menjadi wali kota Solo itu bukanlah politik dinasti karena jabatan wali kota Solo itu bukan ditunjuk tapi melalui kontestasi pemilihan langsung oleh rakyat dan faktanya masyarakat Solo waktu itu memberikan pilihan kepada Mas Gibran menjadi wali kota Solo ya nah sekarang sekarang Mas Gibran maju sebagai calon wakil presidennya Pak Prabowo Prabowo Gibran untuk Indonesia maju ya untuk Indonesia Gemilang untuk Indonesia Mas 2045 kalau dari suara Bang Andri ini Prabowo Gibran satu putaran patent gitu Bang Insya Allah karena kepastian ini milik Allah kita hanya bisa berusaha dan ikhtiar tentu berdoa kepada Allah SWT jadi intinya apa tentu Mas Gibran akan menghadapi kontestasi yang sama di Pilpres 2024 nanti kita kembalikan kepada rakyat karena memang rakyat ingin memberikan mandat kepada Pak Prabowo Gibran Insya Allah Prabowo Gibran siap melanjutkan kesuksesan pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya Bang Agian dulu boleh bang komentar dari tadi Bang Agian hanya menebar senyum ketika Bang Andri bicara mau komentar yang mana pertama tentang politik dinasti oke begini loh kalau kemudian dia mengikuti seluruh mekanisme rekomendasi partai dan bla 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 sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang gak masalah tapi kalau menuju ke sana undang-undang harus dirubah itu problem ada intervensi kekuasaan itu problem rubahlah undang-undang untuk rakyat rubahlah undang-undang untuk bangsa rubahlah undang-undang untuk membuat orang miskin menjadi sejahtera jangan rubah undang-undang untuk kepentingan keluarga jangan ingat keadilan akan mencari jalannya sendiri kalau kita bicara soal politik dinasti kalau kemudian mekanismenya seperti waktu dia di Solo Bobi di Medan no problem tidak ada aturan yang dirubah tidak ada yang kemudian diganti gak ada dan ini akan menjadi catatan sejarah yang akan dikenang dari generasi ke generasi bahwa pernah terjadi pernah terjadi itu kalau soal politik dinasti kalau soal yang lain apa ya banyak orang kemudian tidak berjuang memenangkan Jokowi tetapi kemudian menikmati habis kemenangan itu dan lalu merasa dirinya yang kemudian paling berjasa terhadap Jokowi tapi sekali lagi rakyat tidak bodoh rakyat dengan segala macam caranya dia akan ingat peristiwa demi peristiwa dia akan ingat hinaan demi hinaan dan bagaimana ada kelompok yang menghina Jokowi dan kami bertahan Jokowi pernah mau diimpasmen dua kali di DPR usul itu sudah bergulir kita cegah kita tahan siapa yang mau impas kelompoknya yang mana sama-sama kita tahu lalu sekarang mau merasa dirinya paling hebat paling menjaga Jokowi kita buka sejarahnya tidak bisa tidak bisa dan percayalah sekali lagi saya katakan keadilan akan mencari jalannya sendiri saya rasa rakyat tentu akan menilai bahwasannya kalau kami Partai Gerindra tentu tidak ingin merasa memiliki Pak Jokowi yang ada adalah komitmen Pak Prabowo bersama Pak Jokowi melihat kondisi 2019 dimana kita terancam perang saudara dan sebentar satu-satu maaf itu analisa siapa sebentar itu analisa siapa begini jangan kemudian selalu menebarkan ketakutan di pernegosiasi tidak boleh kita gantian Anda bicara saya tidak cek bahasamu tentang ancaman perang saudara itu berbahaya itu berbahaya bagaimana kemudian kamu menafsirkan kompetisi kontestasi politik pemilu sebagai ancaman perang saudara ini intimidatif makanya kita belajar gantian bicara Anda bicara saya tidak pernah merecoki makanya kondisi 2019 itu begitu mencekam bahkan saya ingin sampaikan di depan bawah di sarinah itu bagaimana terjadi bentrok antara pendukung Pak Prabu dengan aparat keamanan Pak Prabu datang tengah malam melihat pendukungnya ratusan luka-luka mereka terkapar lalu Pak Prabu melihat salah satu pendukungnya mendatangi beliau Pak sudah berdarah Pak saya siap mati untuk Bapak itu dilihat oleh Pak Prabu beliau sadar bahwa itu banyak rekamannya TV One ada kok di lapangan jadi beliau sadar bahwa ini tidak benar beliau ingin mendapatkan kekuasaan tapi bukan dengan cara ini lalu beliau sampaikan kepada anak muda yang bilang saya siap mati untuk Bapak kamu tidak boleh mati kamu masih muda kamu harus berbakti kepada orang tua Pak Prabu sadar dan meminta seluruh pendukungnya pulang karena beliau tidak ingin negara kesatuan Republik Indonesia yang beliau jaga sebagai patriot dan negara hancur disitulah beliau bersama Pak Jokowi membuka diri untuk melakukan rekonsiliasi dan persatuan itu that's point itu sejarah enggak sebentar dong setelah terjadi bentrokan bla 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 dapat jabatan jabatan iya dong menjadi menhan begini loh Mas Guandre jangan bicara bentrokan antara aparat dan demonstran itu sebagai indikasi perang saudara nanti saya jelaskan tambahannya sebentar ini yang menurut gue lu berbahaya menggunakan istilah oke bentrokan aparat terjadi di rempang dan rakyat itu bukan ancaman perang saudara bentrokan aparat dan mahasiswa saat berkali-kali undang-undang protes undang-undang itu juga bukan perang saudara boleh saya tambahkan di tangan lu bang kita tentaskan dulu oke bentrokan waktu undang-undang apa ciptaker itu juga bukan perang saudara jangan dramatisasi lah oke ada demonstrasi menolak kebijakan ada demonstrasi menolak hasil aparat menjaga terjadi bentrokan ya biasa saja jangan lu dramatisasi seolah mencegah perang saudara perang saudara siapa dengan siapa boleh saya singkat bang kondisinya mungkin adian Nabi Tupulu waktu itu di lingkar kekuasaan menikmati dukungan seluruh kekuasaan waktu itu jadi tidak melihat kondisi real yang ada di lapangan nah di satu sisi Pak Jokowi sadar bahwa lihat potensi ada perpecahan di antara anak bangsa sehingga Pak Jokowi waktu itu membuka diri berkonsiliasi dengan Pak Prabu dan Pak Prabu pun sadar potensi perang saudara karena begitu besarnya polarisasi waktu itu kita harus akui polarisasi itu ada sehingga Pak Prabu itu menyambut baik Pak Jokowi membuka diri Pak Prabu menyambut baik dan membuka diri terjadilah persatuan dan alhamdulillah persatuan ini sebentar sebentar gantian dulu bicara persatuan ini yang menjadi modal besar kita selamat dari pandemi COVID-19 dan selamat dari krisis ekonomi pangan energi dan kita ada pastian perang Rusia dan Ukraina yang menghantam seluruh dunia ini modal besar sebentar sekatu lagi dan persatuan dan rekonsiliasi Prabu dan Jokowi ini ditiru oleh Malaysia Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional terinspirasi dengan rekonsiliasi Prabu dan Jokowi yang akhirnya mengantarkan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-10 itulah keberhasilan dan contoh teladan yang baik Prabu dan Jokowi terima kasih berhentilah dramatisasi tahun 98 itu ada 187 perempuan diperkuasa masal dalam satu hari ada lebih dari 2000 orang meninggal dalam satu hari ada lebih dari 500 bangunan terbakar dalam satu hari ada lebih dari 300 motor dan mobil terbakar dalam satu hari dan kita tidak pernah katakan itu potensi perang saudara jauh lebih besar korbannya jauh lebih banyak kehancurannya jangan dramatisasi jangan kemudian membuat istilah yang kemudian mengintimidasi orang lain menakuti-nakuti bangsa ini dan rakyat ini tidak ada belajar dari sejarah lihat dan berpotret pada masa lalu